Kerajinan lain yang gak kalah cantik berasal dari barang-barang yang dipandang sebelah mata, seperti dari libah-libah rumah tangga, Femms. Kalian bisa kok mencari bahan-bahan yang tidak terpakai di sekitar rumah. Kalau jeli, pasti ada yang bisa dimanfaatkan, sehingga jadi kerajinan yang aduhai. Salah satunya kalian bekas ini, Femms. Siapkan juga bahan pendampingnya, seperti kertas, gunting, kuas, lem, fernis, dan cat pilok. Warnai dulu kaleng dengan cat piloks. Cat ini memiliki keunggulan, mudah menempel, dan hasilnya mengkilap. Kemudian keringkan kaleng dengan bantuan hair dryer supaya cepat kering. Untuk motifnya bisa memakai tisu hias bergambar. Teknik ini biasa dikenal dengan nama de coupage. Tinggal gunting dan lem di atas permukaan kaleng saja. Teknik de coupage ini berasal dari bahasa Perancis yang artinya memotong. Tekupage sebenarnya seni menghias objek dengan cara menempelkan kertas yang dipadukan dengan efek cat khusus atau unsur dekoratif lain, Femms. Tekupage mulai digemari di Indonesia sejak tahun 2000-an. Banyaknya pola dan kreasi yang cantik pada kerajinan ini makin digemari oleh kaum hawa. Jika sudah menempel, tinggal poles dengan pernis saja. Cat berbahan dasar polimer hidrokarbon tanpa pigment warna ini bisa membuat permukaan suatu benda terlindungi dan lebih mengkilat. Kombinasi lainnya, kalian bisa tambahkan mesin jam pada kaleng yang sudah dihias. Terakhir, pasang tali sebagai handle biskuit bekas yang sudah dimodifikasi. Taraaa! Jam dinding dari kaleng bekas luar biasa unik. Pastinya sih, butuh kreativitas lebih untuk membuat barang bekas menjadi lebih bernilai. Tak cuma itu, Femms. Masih banyak benda-benda lain yang bisa dikreasikan di sini. Misalnya, wadah air mineral ini. Karena terbuat dari besi, wadah air yang mudah berkarat ini jangan langsung dibuang. Bisa dimanfaatkan kok. Siapkan tambahan lain berupa kardus dan kain perca. Campur lem dengan air, Femms. Perbandingannya satu banding satu. Kemudian, tempel kain-kain perca pada kardus hingga tertutup rata. Sambil menunggu kering, tambahkan kawat pada bagian sisi. Terakhir, pasang lembaran kardus yang sudah dilapisi kain perca tadi. Taraaa! Jadi nih, Femms. Kalian bisa memanfaatkannya sebagai tempat aksesoris loh. Baik gelang, kalung, jam, dan lainnya. Kalau penasaran, kalian juga bisa bergabung dalam komunitas Upload DIY Cabang Tanggerang. Pastinya makin kreatif dan banyak ide-ide menarik tuh.